Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini, selasa 4 Oktober 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air masih mengalami penambahan. Selama 24 jam terakhir, terdapat penambahan sebanyak 1.851 kasus positif. Melansir data yang disampaikan, Satgas Penanganan COVID-19 dengan begitu, akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 6.437.750 jiwa sejak pertama terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 lalu. Kedatuh begitu, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Selama 24 jam terakhir, Satgas COVID-19 mencatatkan ada 1.538 pasien yang sembuh. Sehingga total pasien sembuh pada hari ini menjadi 6.262.820 kesembuhan. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 13 orang. Dengan begitu, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi 158.156 orang. Sementara itu terkait kondisi ini, epidemiolog FKM Universitas Indonesia Panduriono mengatakan pandemi COVID-19 sudah tidak perlu lagi ditangani darurat. Hal ini karena kondisi kasus dan penularan mengalami penurunan. Diungkapkan masih ada penyakit menular lainnya yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni tuberkulosis atau TBC. Sama seperti penyakit menular lain, penanganan TBC juga memerlukan pendanaan yang besar. Untuk itu diperlukan integrasi dan kerjasama termasuk anggaran pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat senantiasa untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat termasuk, termasuk rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!